Belajar Meksiko akan dididik pada tahun akademik berikutnya melalui program Belajar di Rumah. Program Belajar di Rumah ini disiarkan oleh jaringan televisi besar seperti TV STK. Hal ini dilakukan hingga penurunan infeksi COVID-19 memungkinkan sekolah dibuka kembali. Keputusan untuk menutup sekolah-sekolah di negara Meksiko setelah dimulainya tahun akademik pada 24 Agustus mencerminkan tingkat infeksi yang tinggi dan kematian di ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin tersebut. Rencana itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan Esteban Moctezuma yang diapit oleh puncak eksekutif TV STK, Televisa, dan jaringan lain pada saat konferensi pers reguler pagi hari Presiden Andres Manuel López Obrador. Sebelum bergabung dengan pemerintah, Moctezuma adalah seorang eksekutif senior di Badan Amal Kelombok Azteca. Sekitar 94 persen rumah tangga Meksiko memiliki televisi, tetapi di daerah-daerah negara itu tanpa sinyal televisi atau akses internet, siswa akan dapat mengambil kelas melalui radio. Meksiko memiliki angka kematian COVID-19 tertinggi ketiga di dunia, dengan 47.746 kematian dan 439.46 kasus dikonfirmasi. Pemerintah bertujuan untuk memulai kembali pembelajaran langsung setelah sistem yang digunakan untuk mengukur seberapa luas COVID-19 telah jatuh ke tingkat lampu hijau yang merupakan terendah. Dari Meksiko, Kontributor Santara TV melaporkan.